Intro So, di video kita kali ini Gue akan main anime adventure lagi Tapi gue gak akan showcase di kali ini Padahal gue sebenernya mau showcase gitu kan Pengen showcase si ini nih ya, siapa namanya? Si Coyote, Coyote Primera Coyote Primera gue sudah gigi gaming Udah gue evolve juga Cuman levelnya masih belum mentok Jadi gue gak mau showcase dulu, mungkin besok Tapi di video kali ini Gue pengen kasih tau kalian Gimana cara cepet dapetin gems temen-temen ya Cara untuk farming gems Karena banyak banget pak Setiap kali gue live streaming Pasti ada aja gitu yang akan nanya Bang, cara farming gem yang cepet gimana sih bang Anime adventure gitu kan Cara dapet coin yang cepet gimana sih bang Oke, ya di video ini gue akan kasih tau Salah satu cara Yaitu adalah joki temen-temen ya Ya, jadi itu aja untuk video kita kali ini Goodbye Gak lah, gak lah Masa Masa cuma ditunuhkan caranya Enggak, enggak temen-temen ya Iya, joki itu bisa juga Itu salah satu caranya Tapi Tapi Gue tidak menyarankan Untuk kalian joki Apalagi kalau kalian gak tau orangnya Gak kenal sama orangnya Bisa-bisa akun kalian yang hilang Jadi lebih baik jangan joki Karena ada banyak cara pak Banyak banget caranya ya Yang pertama kalian bisa lihat disini nih Ada quest ya Nah ini quest ini kan bisa Bisa kelarinnya semua nih Ini Ini gue udah kelarin aja Udah kelarin lumayan banyak temen-temen ya Ini kalau kalian kelarin semuanya Satu hari Ya ini kan daily nih Refresh daily ya temen-temen Ini kan daily Nah ini mungkin kalian bisa dapet sekitar 400 sampai 500 gem Hanya dengan menyelesaikan Semua daily quest ini temen-temen ya Lumayan gak sih Lumayan banget gak sih Jadi sekalian kalian farming Sekalian kalian kelarin aja Cuma ini kan cuman clear Clear any stage gitu kan Gampang ini Kalian bisa ikut-ikut orang aja gitu kan Lalu Yang kedua Kalian bisa datengin si Yoruchi nih temen-temen ya Pertama tadi Quest-quest daily ini Kalian kelarin Lalu yang kedua Itu kalian dateng ke si Yoruchi nih temen-temen Ini sama nih daily juga Ini masuknya daily juga sih Ini bukan kedua Jadi ini tetap daily sebenernya Tapi bukan di daily quest yang ini temen-temen ya Tapi di event dia nanti jatuhnya Oke Ini kita langsung aja ngomong sama dia Kita lihat ya temen-temen ya Jadi dia tuh kan ngasih tas Nah tuh ya Will assign you some training everyday Jadi kalian setiap hari Itu kalian bisa dateng ke dia Ya Untuk dapetin quest Acep quest aja nih Acep quest Oke Lalu kalian akan dapet quest tuh ya Notive quest Kalian ke event Nah kalian bisa lihat ya Kill 2500 solo Itu dapetin 500 pak Jadi kalian kumpulin dari daily Itu satu hari 500 ya Ya kurang lebih 500 lah Satu hari Di daily doang Lalu di event Itu kalian dapet 500 daily juga cuy Jadi kalian tuh minimal ya Minimal Minimal Kalian minimal Itu tuh seribu pak Dalam satu hari Seribu Imagine gak sih guys Seribu Itu belum kalian Raid Ya itu kalian belum Belum infinite Kalian belum Belum AFK Temen-temen Jadi itu udah Udah sangat-sangat easy cuy Ikutin aja ini ya Daily quest sama event ini Ini ikutin aja Oke Jangan lupa Ini daily Si Yorici daily Jadi kalau kalian Bang questnya hilang lagi ya Kalian mesti Ambil lagi di dia temen-temen ya Kayak gitu caranya ya Oke Sekarang kita Pindah ke Cara kedua Let's go Oke cara kedua temen-temen ya Yaitu dengan Menyelesaikan Raid Yes Raid Jadi kalian raid aja Ini kan dia buka Setiap 3 jam sekali temen-temen ya Ini bentar lagi open nih 38 Jadi setiap kali kalian Menyelesaikan 1 raid Itu kalian akan dapet 200 gem pak Dan itu Kalian dalam 1 raid tuh Durasinya selama 1 jam Itu kalian bisa 4-5 kali Kalau kalian agak cepet ya 4-5 kali raid Dan ya itu Itu tambahan Seribu lagi pak Seribu gem lagi Tambahan seribu gem lagi Karena ya Satu-satu kali Raid kan 200 kan Kalian bisa 5 kali raid lah Itu Tambah lagi Seribu lagi Jadi dari quest tadi Semua ini kan total Seribu Terus dari raid Itu seribu juga Dan juga Kalau kalian raid Itu kalian bisa menyelesaikan Beberapa quest yang di daily ya Kayak misalkan Clear stage ini Ini kan bisa nih Clear stage kayak gini Bisa nih Nah ya kan Ini kan cuman bareng-bareng Sama orang doang kan Gampang Jadi kalian bisa Kalian bisa menyelesaikan Raid Sekaligus kalian menyelesaikan Daily quest juga Jadi Lebih gampang harusnya temen-temen ya Ini gue Ini gue dikit lagi sih Ini hari ini Jadi ini gue juga sama Grinding ya Grinding gak ada yang instant Temen-temen ya Gak ada Kalian semua mikir Dapet gem itu instant Gak ada Kecuali kalian joki Instant Tapi ya kayak gitu Joki ya Bisa aja Akun kalian hilang gitu kan Oke Itu cara kedua Raid temen-temen ya Kita lanjut lagi Ke cara ketiga oke Cara ketiga yaitu Adalah kalian Dengan menyelesaikan Infinite Temen-temen ya Yes Infinite Iya infinite Gue Gue gak Gak bohong Infinite pak Walaupun keliatannya Emang boring gitu kan Infinite terus-terusan Tapi It's worth it men It's worth it Sumpah gak bohong gue Apalagi kalian sambil Nyelesaikan daily quest ini kan Ini bisa banget kalian pake Untuk infinite juga Sama pak Jadi kalo kalian infinite Gue pengen kasih liat Tapi nanti aja mungkin ya Infinite Satu kali infinite temen-temen ya Dimana aja terserah Kalian Kalian mau Mau di Namek Mau di Singgan Sina Mau di Snow Mau di Hidden Mau di Hidden Sand Marineford Bahkan sampe holo sekalipun Itu gemnya sama pak Jadi kalian Mau dimana aja Itu gak ada masalah Infinite Jadi gue lebih menyarankan Kalo kalian mau Farming Gems Gue menyarankan Dynamic Ya Dynamic doang udah Kalian tinggal taruh Onwind Tinggal taruh Ya satu mungkin Akainu Atau apa Kalian punyanya apa deh Terserah Kalian punyanya Almight mungkin Atau kalian punyanya Dio Atau kalian punyanya Siapa Jouzu mungkin Atau Akainu Nah itu kalian tinggal taruh aja Gak usah dinaikin semua Kalian lakukan infinite Sampai kalian ke Wave Itu 25 Sampai wave 25 Kalo gak sampe wave 35 Udah itu doang Tapi kalo kalian mau lebih cepet lagi Sebenernya bisa sih Kalian sampe wave 10 doang Kalo kalian sampe wave 10 Itu kalian akan mendapatkan Gem itu Kira-kira Berapa ya 30an mungkin Sekitar 30 Kalo kalian baru pertama kali Itu 60 Kalo gak salah Jadi kalo kalian selesai sampe wave 10 Itu gampang banget ya Wave 10 itu kalian paling cuman Makan waktu Ya 3 menit lah 3 sampe 4 menit Itu cepet banget sih Bahkan ada yang bisa sampe 2 menit Temen-temen ya Cara 2 menit tuh gampang Kalian pake Dio aja Ini Dio Jangan pake on wind Pakainya Dio Karena Dio kan setiap 2 detik tuh nyerangnya Temen-temen Eh 3 detik 3 detik Kalo kalian pake Jotaro Nah itu lebih mantep lagi Kalian pake Jotaro bisa Kalo kalian mau Pake yang teknik yang 2 menit sekali Kalian keluar ya Jadi Jadi kalo Itu update baru temen-temen Jadi kalo misalkan Kalian keluar dari infinite Kalian keluar nih Pencet yang X ini di atas nih ya Keluar gitu keluar Nah itu kalian tetep akan Dapet gems ya temen-temen ya Cuman gak dapet level doang Nah itu Kalian bisa manfaatin Biar cepet Untuk dapetin gems ya temen-temen ya Jadi kalian kena mag Kalian cuman sampe WF 10 doang Dan yaudah Kalian langsung keluar aja That's it men Itu Itu cepet banget Mungkin cuman 2 sampe 3 menit Kalian dapet 30 sampe 35 gems Per 2 Dan per 2 Atau 3 menit Itu cepet banget pak Ya Cepet banget Jadi kalian bisa Pake cara itu juga Untuk farming Gue pribadi pake cara itu Untuk farming Kalo misalkan Lagi gak ada raid Lagi gak ada raid Lalu Lagi bosan gitu Gak ada temen ya Udah gue sendiri aja Infinite Dynamic gitu temen-temen ya Kalian cuman sampe WF 10 Itu bisa keluar Tapi kalo kalian mau Banyak Mau lebih banyak lagi Itu kalian bisa sampe WF 35 Gue biasa sampe WF 35 Kalo main di hollow Temen-temen ya Karena gue sambil Ngumpulin ini nih Sambil ngumpulin Soulstar ini Si Soulstar ya Ini buat kalian nanya Bang cara dapetin Soulstar gimana bang Ini Soulstar Itu kalian cara dapetnya Itu kalian mesti main hollow Infinite Oke Jadi nanti akan ada Satu unit 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 event gitu lah Unit event Khususus Ntar musuhnya keluar Itu musuh event Dan musuhnya itu Kalo kalian bunuh Kalian dapet Soulstar ini Dan Soulstar ini Itu musuhnya itu Dia tuh Ngespawnnya random Jadi Bisa diwf berapa aja ya Jadi gue Karena kalo cuman 10 Kan itu kan Change-nya kan kecil banget Yang musuhnya bakal muncul Jadi gue Gue pakenya Minimal 35 lah Gue 35 Gue cuman pake Akainu Pake Onwind Pake si Aizen ini Udah That's it men Sampai 35 Gue keluar Itu dapetnya pak Itu sekitar 150 Bahkan kadang-kadang Bisa sampe 200 Eh Bisa gak sih Sampe 200 Kadang-kadang Jarang sih Jarang sih Biasanya 150 ke atas Tapi ya Lumayan 150 Ke atas ya Di wf 35 Dan itu Makan waktunya Mungkin sekitar Ya 10 menit lah 10 menit 10 menit lebih lah 10 sampai 15 menit Itu kalian udah bisa Nyampe ke wf 35 Dan sekaligus Kalo kalian main di Hollow Infinite Itu kalian menyelesaikan Yang event ini coy Kan dia suruh bunuh 2500 Hollow nih Ya kan Nah kalian Infinite nya di mode Hollow Gitu kan Yaudah Kelar juga nih questnya Kelar quest ini Kelar daily Ya temen-temen Jadi It's easy men Dapetin gemis itu It's so easy men Kalo kalian maunya Instantnya Ya joki Udah that's it Kita langsung aja Ke cara yang ketiga Temen-temen Eh cara ketiga keempat ya Keempat keempat Oke ini yang ketiga tadi kan Yang kedua Raid Yang pertama Tadi Nyelesaikan semua quest-quest ini Oke Kalo gitu kita langsung keempat Temen-temen ya Cara keempat adalah Kalian dengan Menyelesaikan story mode Ya that's it men Story mode Jadi kalo kalian Belum menyelesaikan Semua story mode Gue menyarkan kalian Kelarin semua story mode kalian Karena itu gemisnya lumayan Kalo kalian baru pertama kali Menyelesaikan Satu story Ya Satu 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 story yang baru Itu kalian dapetnya Hampir seratus Tau gue Hampir seratus gem Itu kalo kalian baru pertama kali Jadi kalian lebih baik Menyelesaikan semua Story Untuk dapetin gem pertama kalian ya Lalu kalian bisa Nyelesaikan challenge juga nih Kalo kalian mau Challenge yang Extra gems ya Extra gems Tapi gue pribadi Enggak sih Gue kalo challenge gini Biasanya gue untuk dapetin yang Starfruit kayak gini nih Karena starfruit Itu butuh banget buat evolve Pak Banyak juga yang nanya bang Evolve nya gimana sih Gue masih gak ngerti ya Ini Kalian pake ginian untuk evolve Temen-temen ya Jadi kalian cara ngumpulin ya Yaitu challenge nih Challenge Reward nya starfruit Nah kalian masuk aja udah Itu cara untuk evolve temen-temen Lalu kalian tinggal pergi ke evolve Tinggal ngomong sama virus Kalian craft itemnya Yaudah jadi Evolve nya begitu dong Easy gampang gitu kan temen-temen ya Ya itu dia untuk semua Cara mendapatkan gems temen-temen ya Sebenernya ada Ada satu cara lagi Yaitu dengan cara kode ini temen-temen ya Ini kode Tapi kan ya kode gak selalu ada Jadi gue gak masukin ke Kedalam daftar Cara mendapatkan gems Tapi ya bener Kode juga dapet gems Tapi itu biasanya cuman dapet 200 Mungkin 500 Itu pun paling banyak temen-temen ya Oke ya Ada satu cara lagi Ini Cara ini tuh Apa ya Bisa dibilang sedikit Pay to win Tapi sebenernya gak pay to win juga sih Jadi kalian dengan cara membeli VIP Temen-temen ya Kalian ke store aja Kalian beli VIP Kenapa? Karena kalau kalian VIP Kalian bisa lihat nih Itu 20% of summons pak Oke Jadi kalian Nge-summonnya itu Itu lebih murah pak Jadi kalau kalian nge-gacha Itu dia lebih murah ya Jadi Kalau kalian mau dapetin Mythic kan PT nya kan Kalau kalian tidak VIP Itu kan 20 ribu temen-temen ya Tapi Kalau kalian VIP ya Itu tuh PT nya 16 ribu pak Lumayan gak sih? 4 ribu gems loh guys Jadi kalian menghemat 4 ribu gems Ya Dengan cara kalian ya beli ini Beli VIP ini Ini akan jadi lebih murah temen-temen ya Kalau gue sih Ya belilah ini berapa set Kayaknya kalau gak salah 400 deh Apa 250 ya Gue lupa dah Murah pokoknya murah Gak begitu mahal lah Gak begitu mahal Kalian bisa tabung aja Uang jajan kalian kan Tabung ya Kalian beli bobak Yaudah beli ini Itu kan sangat mempermudah kalian Untuk nge-gacha Misalnya tuh jadi 40 doang pak Normalnya kan 50 ya Karena dia discount 20% Jadi gue dalam satu gacha Itu cuma 40 pak Dan itu sangat Sangat worth it temen-temen Kalau menurut gue ya Jadi ya Gue menyarankan juga kalian Untuk beli VIP sih Dan selain itu Kalian Kalau AFK disini juga nih ya Nih AFK disini Itu juga bisa temen-temen ya Itu juga Cepet Jadi Kalau kalian VIP itu 2 kali Kalau gak salah deh Ya Kalau kalian VIP Atau kalian premium Itu kalian bisa dapet 2 kali 2 kali 2 kali free game ya Jadi kalau misalkan Per 5 menit Dapetnya Yang tidak VIP itu Cuma 5 Nah kalian bisa dapetnya 10 Per 5 menit Ya kayak gitu temen-temen ya Ini salah satu cara juga Tapi Gue Sebenernya tidak menyarankan sih Untuk Time Machine ini Kenapa? Karena ya Ya itu Dapet gamesnya Gak seberapa Kalau dibandingkan kalian menyelesaikan Ya quest-quest ini Quest-quest ini Lalu kalian Infinite Itu tidak seberapa cuy Jadi mendingan gue Menyarankan kalian ya Untuk Melakukan itu semua gitu kan Raid itu Raid Lalu Infinite Lalu menyelesaikan quest Itu jauh lebih worth it Daripada kalian Time Machine Tapi kalau misalkan Kalian mau pergi Kalian harus AFK Nah yaudah Ini Ini cara terakhir Time Machine temen-temen ya Tapi ya sekali lagi VIP jelas lebih banyak Dapetnya temen-temen ya Kalau kalian gak VIP Kalian dapetnya pasti lebih dikit Temen-temen Jadi gue menyarankan Sekali lagi Beli VIP Itu worth it banget pak So ya Kayaknya itu aja Untuk video kita kalian temen-temen Gue harap gue udah menjelaskan ya Cukup Jelas Menjelaskan Gimana cara untuk farming gems ya Ya jadi Harusnya udah gak ada lagi Yang nanya Bang gimana cara farming gems Bang ya cepet bang Oke Kalau kalian masih mau cepet banget Ya itu joki Udah that's it men Itu cara paling cepet Secepet-cepetnya temen-temen Ya itu pun Ya kalian mesti nunggu Orang yang ngejoki Untuk ngerjain juga Gitu Jadi sebenernya gak cepet-cepet banget Sama aja Cuman ya Bedanya kalian gak ngerjain secara langsung Kalian suruh orang Kalian bayar gitu temen-temen Tapi Gue tidak menyarankan Sekali lagi gue tidak menyarankan Kalian untuk joki Oke Karena ya bermasalah Nanti akun kalian bisa Di-hack Hilang mungkin Atau mungkin di-ban sama Roblox Kalian gak tau kan Orang pake akun kalian Dipake buat apaan aja Gak tau gitu kan So ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Like yang suka Di-check kalau kalian suka Subscribe yang mau Gak usah seba Kita ketemu kita Temen-temen di video berikutnya Bye-bye Bye 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 Bye